Partai Perindo meyakini peran saksi di setiap PTPS sangat penting guna menjaga penghitungan suara yang jujur dan adil. Itu sebabnya demi menjaga suara Partai Perindo terbilang intensif menggelar rapat koordinasi bersama koordinator saksi di sejumlah daerah. Sebagai partai baru peserta pemilu, Perindo merasa ikut bertanggung jawab untuk menciptakan pemilu yang demokratis dan jujur. Apalagi kontestasi pemilu 2019 menjadi ajang perdana Partai Perindo untuk berlaga di kancah perpolitikan nasional. Oleh sebab itu peran saksi di setiap PTPS pun menjadi sangat penting untuk menjaga dan menciptakan proses penghitungan suara yang jujur dan adil. Mempersiapkan para saksi dalam menjaga suara Partai, Perindo pun intensif menggelar rapat koordinasi seperti yang digelar di DPD Partai Perindo Kota Palopo bersama koordinator saksi DAPIL 3 Sulawesi Selatan Andi Tendri Natasya. Bahkan DPD Partai Perindo Kota Palopo pun telah mempersiapkan dua saksi per TPS pada pemilu nanti. Saya yakin berkat bantuan dari Pak Ketua DPD disini pasti seluruh TPS yang ada di Kota Palopo terisi penuh oleh saksi perindo dan mudah-mudahan ini merupakan satu strategi partai untuk memenangkan Partai Perindo di Kota Palopo sendiri. Empat bulan yang lalu sejak kami mendaftar di KPU Calek kami sudah anjurkan ke semua teman-teman Calek bahwasannya saksi harus sudah direkrut dan insya Allah sampai Februari ini minggu kedua insya Allah kami sudah siap kalau Partai Perindo Kota Palopo. Dalam merebut kemenangan di pemilu legislatif April mendatang Partai Perindo terus memperkuat sinergitas mesin partai dengan calon legislatif. Kerjasama yang baik antara keduanya akan menghantarkan perwakilan partai untuk memperjuangkan aspirasi rakyat di kursi parlemen. Tim Ainus melaporkan.